Intro FOMC 22 Maret 2023 yang akan datang adalah FOMC paling menantang bagi Jerome Powell dan timnya. Bagi investor, trader, pelaku dunia usaha, penggiat startup, dunia perbankan, FOMC 22 Maret ini adalah FOMC paling mendebarkan dan tidak kalah seru dibandingkan dengan misalnya Liverpool lawan Manchester City yang akan dilangsungkan pada Sabtu 1 April yang akan datang. Sesudah sukses membabat habis MU dengan skor telah 7-0, akankah Muhammad Salah dan kawan-kawan bisa kembali mengulang kesuksesannya menghadapi Manchester City yang saat ini berada di peringkat kedua? Oh, oke. Sorry, sorry. Ini urusan FOMC ya. Bukan bola. Oke, oke, oke. Sekarang kita kembali lagi ke Jerome Powell. Oke, saat ini The Fed tengah mengalami dilema yang sangat besar. Tonton video ini sampai akhir dan Anda akan temukan betapa peliknya dilema yang dihadapi The Fed saat ini. Semua bermula dari testimoni Fed Chairman Jerome Powell di hadapan Kongres AS pada tanggal 7 sampai 8 Maret 2023. Pada testimoni tersebut, Jerome Powell memberikan komentar yang sangat hokis. Hokis adalah istilah yang lazim dipergunakan untuk menggambarkan nada bicara seorang pejabat The Fed yang cenderung menaikkan suku bunga guna menurunkan inflasi. Dalam tesimoninya itu, Jerome Powell menggunakan istilah higher for longer guna menjelaskan pandangannya sehubungan dengan prioritas The Fed dalam menurunkan target inflasi yang berdasarkan data core CPI saat ini masih berada di kisaran 5,5% year on year. Dengan posisi suku bunga The Fed yang sudah berada pada level 4,50 sampai 4,75 maka kata-kata higher for longer dari Jerome Powell ini langsung membuat USD index atau DXY menguat dan indeks S&P 500 turun 62,07 poin atau 1,53%. Obligasi pemerintah Amerika tenor 2 tahun langsung merespon dengan kenaikan imbal hasil sebesar 2,56% pada hari itu dan keesokan harinya masih naik lagi 1,26%. Ini membuat selisih imbal hasil obligasi tenor 10 tahun dan 2 tahun semakin inverted. Demikian juga untuk selisih imbal hasil obligasi tenor 10 tahun dan 3 bulan juga menjadi semakin inverted. Berdasarkan data dari Federal District of New York, National Bureau of Economic Research, kemungkinan terjadinya resesi ekonomi dalam 12 bulan ke depan langsung melonjak menjadi 54,49% di bulan Januari 2024. Angka ini dihasilkan dari yield curve obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun dan 3 bulan. Angka kemungkinan resesi sebesar 54,59% ini adalah angka kemungkinan resesi yang tertinggi sejak 1980. Bahkan lebih tinggi dari kemungkinan resesi sebelum .com crash di tahun 2000 dan Great Recession akibat krisis subprime mortgage di tahun 2008. Serta menjelang terjadinya resesi akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Baru sehari Jerome Powell mengucapkan higher for longer, pada tanggal 9 Maret 2023, Silvergate Bank mengumumkan untuk melikuidasi seluruh aset-asetnya sesudah sebelumnya menghentikan layanan Silvergate Exchange Network. Pada saat yang bersamaan Silicon Valley Bank mengumumkan untuk menempatkan aset-aset US Treasury bonds mereka pada status ASF, aset fosil, guna menyediakan ketersediaan dana yang cukup bagi nasabah-nasabahnya. Hal ini justru membuat Silicon Valley Bank diras oleh nasabah-nasabahnya. Dan kita tahu keesokan harinya Silicon Valley Bank diambil alih oleh FDIC. Silicon Valley Bank bangkrut. Pada tanggal 12 Maret 2023, giliran Signature Bank pesaing Silvergate dalam hal pelayanan pada Crypto Exchange yang diambil alih oleh FDIC. Jangan lupa ada satu bank lagi dan bank besar ini, ya ini adalah Credit Suisse juga mengalami krisis sesudah Saudi National Bank menolak untuk menambah kepemilikan sahamnya pada bank terbesar kedua di Switzerland. Dan kisah Credit Suisse ini berakhir dengan diakuisisinya Credit Suisse oleh UBS, bank terbesar di Swiss. Sampai di sini, bisakah Anda lihat dilemanya? Jerome Powell baru ngomong tiga kata saja, higher for longer. Seketika itu juga terjadi empat hal ini. Satu, S&P 500 terkoreksi tajam. Dua, yield cost semakin inverted mengakibatkan peluang terjadinya resesi ekonomi naik jadi 54,5% tertinggi sejak 1980. Tiga, ada tiga bank regional yang bangkrut. Empat, Credit Suisse mengalami krisis. Dilemanya adalah karena pilihan yang tersedia bagi The Fed saat ini adalah pilihan pertama itu menaikkan Fed Fund Rate 25 basis point. Pada FOMC 22 Maret yang akan datang ini, jika The Fed menaikkan suku bunga 25 basis point, maka Anda perhatikan, Jerome Powell baru ngomong higher for longer saja pada tesimoninya di hadapan Kongres, sudah memicu terjadinya permasalahan pada bank-bank regional. Apalagi jika masih ngotot naikkan 25 basis point. Ini tentu bukan pilihan yang bagus. Pilihan kedua, bertahan di posisi 450-475 atau tidak menaikkan suku bunga Fed Fund Rate. Jika ini yang terjadi, maka bertentangan dengan higher for longer yang diucapkan Jerome Powell sendiri pada 7-8 Maret 2023. Pasar akan melihat bahwa The Fed tidak berkuasa lagi mengendalikan inflasi. Berarti ancaman risiko kebangkrutan bank-bank regional ini artinya semakin susah dikendalikan sehingga The Fed harus mengorbankan misi awalnya menurunkan inflasi. Berarti inflasi tidak bisa dikendalikan lagi. Pilihan ini juga bukan pilihan yang bagus. Anda perhatikan, kedua pilihan yang dimiliki The Fed saat ini dua-duanya buruk. Ini adalah ibarat buah simalakama. Ini adalah dilema. Kondisi yang serba salah bagi The Fed. Nah, terus analisa Pak Hari gimana? Gampang. Jawab saya kemungkinannya adalah kalau tidak naik 25 basis point, ya tidak naik. Anda tentu akan bilang sekarang, ya kalau seperti itu sih semua orang juga tahu. Tidak usah tanya sama saya. Ya oke, tunggu dulu. Oke, sabar. Saya akan berusaha jelaskan kepada Anda sekarang. Nah, Anda bisa lihat sendiri dari data Fed Fund Futures, pada saat video ini saya buat, nampak ada 41 persen peluang The Fed akan stay hanya mempertahankan suku bunga 4,50, 4,75 dan 59 persen peluang The Fed menaikkan suku bunga 25 basis point. Dan ada 48,5 persen peluang The Fed mulai pivot, memangkas suku bunga Fed Fund Raid pada FOMC 26 Juli 2023. The Fed saat ini tengah dalam posisi terdesak. Namun, ada satu strategi yang jika dimanfaatkan secara efektif, maka Jerome Powell bisa menyelamatkan semuanya sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar. Dan seperti apa itu? Oke, ini intermeso sedikit. Jika Anda paham kisah sejarah Tiongkok kuno, khususnya periode tiga kerajaan atau Three Kingdom alias Samkok tahun 220-280 sesudah masehi, ada seorang ahli strategi yang sangat terkenal. Cukaliang namanya. Strategi yang saya maksudkan adalah The Empty Vote Strategy atau Strategi Benteng Kosong yang dijalankan Cukaliang ketika dikepung oleh lawan utamanya Semayi. Mirip seperti Jerome Powell pada FOMC nanti, dia akan memiliki posisi yang mirip seperti Cukaliang ketika dikepung oleh Semayi. Dalam kondisi terdesak, yang dilakukan Cukaliang itu luar biasa sekali. Dia justru menyuruh ajudannya membuka gerbang kota lebar-lebar dan dia naik ke atas menara dan memainkan kecapinya dengan sangat tenang. Seolah-olah justru menantang lawannya untuk segera menyerang. Semayi yang sangat paham akan reputasi Cukaliang sebagai ahli strategi paling top di jamannya, langsung khawatir bahwa Cukaliang sudah menyiapkan jebakan maut bagi dirinya. Dan khawatir akan risiko yang dihadapinya, Semayi langsung memutuskan untuk menarik pasukannya dan batal menyerang. Nah, di tahun 2020 ketika Jerome Powell mengumumkan QE Infinity guna meredam kekhawatiran pasar atas pandemi COVID-19, pada saat itu Powell memberikan pesan. Dan ajaibnya pada tanggal 23 Maret 2020, apa yang terjadi? Market crash berhenti dan langsung berbalik arah sesudah Jerome Powell menyampaikan pesan tersebut. Analisa saya. The Fed akan tetap menaikkan suku bunga 25 basis point menjadi 475-500. Kemudian, pada saat pers conference, Powell harus mengembalikan market confidence, sekaligus mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga 25 basis point pada 22 Maret berpeluang menjadi kenaikan suku bunga yang terakhir karena data inflasi sudah menunjukkan penurunan yang cukup konsisten dan The Fed akan lebih data dependent. Mengenai risiko pada bank-bank regional, The Fed membuka diskon windows dan bank term funding program besar-besar bagi bank-bank yang memerlukan tambahan likuiditas. Hal ini mengingat, problem yang dialami perbankan Amerika saat ini hanyalah problem likuiditas. Bukan masalah insolvency seperti 2008. Perhatikan baik-baik, bedakan antara problem likuiditas dengan insolven. Insolven itu artinya bank-bank membeli aset bodong sehingga tidak bisa diselamatkan. Ini kejadian seperti tahun 2008. Karena itu program penyelamatannya namanya Troubled Asset. Jadi aset yang dibeli adalah aset yang bermasalah. Troubled Asset Relief Program, disingkat TARP. Di tahun 2023 yang terjadi adalah uang yang digunakan untuk investasi oleh bank-bank regional mereka investasi pada long term US Treasury Bonds. Dan ini bukan aset yang bermasalah. Ini bukan trouble aset. Akan tetapi karena jatuh temponya atau maturity-nya masih panjang dan ketika nasabah mereka membutuhkan likuiditas maka yang terjadi adalah mereka mengalami masalah likuiditas. Dan ini dengan mudah diselesaikan dengan cara diskon window dan bank term funding program. Jerome Powell harus bisa menjelaskan perbedaan keduanya ini sekaligus mengembalikan market confidence. Nah, namun lagi-lagi saya bersyukur saya bukan The Fat dan analisa di atas hanyalah pemikiran saya belaka. Bagaimana dengan analisa Anda? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!